Dua konglomerat Inggris menjadi korban tenggelamnya kapal pesiar di perairan Sicilia, Italia. Mereka diantaranya merupakan bos raksasa teknologi Inggris, Mike Lynch, dan petinggi perusahaan investasi Morgan Stanley, Jonathan Blumer. Kapal pesiar Bayesians panjang 56 meter dihantam tornado dan tenggelam di lepas pantai Sicilia, Italia pada Senin dini hari waktu setempat. Kapal yang membawa 22 orang penumpang itu berlabuh dari pelabuhan Porticello di Pulau Mediterania. Tornado itu menewaskan seorang pria yang merupakan koki di kapal tersebut. Selain itu, enam orang dikabarkan menghilang sampai saat ini. Dua diantaranya merupakan konglomerat Inggris, Mike Lynch, dan Jonathan Blumer. Sementara itu, 15 orang berhasil diselamatkan termasuk istri Lynch, Angela Baccares. Saat ini, upaya pencarian dan penyelamatan masih dilakukan oleh otoritas tempat. Terima kasih telah menonton!